Saya bertemu di White House dengan Presiden Joe Biden, setelah itu juga bertemu lagi di San Francisco, di APEC. Di kedua tempat ini, saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman digasah dihentikan. Yang kedua, gencatan senjata segera dilakukan. Dan yang ketiga, perang segera di-stop. Serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza. Di Gedung Putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga. Itu yang saya sampaikan secara tegas. Sampai dengan Presiden Biden, Pak? Menanggapkan Presiden Biden? Presiden Biden reaksinya seperti apa, Pak? Tidak menanggapi. Artinya apa itu, Pak? Tidak menanggapi itu, Pak? Ya, artinya mungkin masih ditampung menjadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan pasti, saya pastikan dicatat. Setelah itu akan ke Cina. Menjadi dicatatat. Menguh akan ke Cina ya, Pak? Ini Menteri Luar Negeri Indonesia, Bu Kamar Suwi juga muter, karena kita memang menjadi salah satu putusan dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam, untuk menyampaikan hasil-hasil yang kita bicarakan di Saudi Arabia. Ya, di semua negara kita menyampaikan progres IKN, investasi apa yang terbuka dan banyak yang berminat, tetapi, kan sampai sekarang sudah lebih dari 300 LOI yang telah ditanda tangan nih. Saya kira itu agak setiap hari akan tambah terus, tetapi memang sampai saat ini yang real untuk memulai memang belum. Tetapi dengan tumpukan LOI sebesar itu masa satu saja. Saya kira akan banyak. Hanya kita dahulukan dulu investor dari dalam negeri terlebih dahulu. Itu juga yang saya sampaikan kemarin di Kedug Putih maupun di APEC. Terima kasih, Pak Presiden.